berikut ini merupakan hasil pertandingan pegadaian Liga 2 Indonesia 2024 hari ini beserta kelas main top score dan top asis serta jadwal selanjutnya Liga 2 2024 oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil pegadaian Liga 2 Indonesia 2024 hari ini Senin tanggal 7 Oktober 2024 pertandingan antara Persibok Bojonegoro vs Persipal Palu berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Persibok Bojonegoro pertandingan antara Suijaya FC vs Persi Kabo Suijaya FC buat hasil menang atas Persi Kabo pertandingan antara Dejan FC vs PSMS Medan harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2 sama pertandingan antara Nusantara United vs PSM Yogyakarta harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama pertandingan antara Persika Subang vs Perseka Tegal berakhir dengan skor 3-4 untuk kemenangan Persika Tegal pertandingan antara FC Bekasi City vs PSK Cimahi berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan FC Bekasi City pertandingan antara Bayangkara FC vs Adiakse FC berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Bayangkara FC pertandingan antara Persela Lamongan vs San Nusantara FC harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama untuk kalian yang ingin melakukan transaksi jangan lupa pakai BRIMO karena sepak bola olahraganya BRIMO Mobile Bengkingnya BRIMO berikan semangatmu berikut daftar top skor sementara Pegadaian Liga 2 Indonesia 2024-2025 di bengkak pertama ada Faret Sadat dari Persikabu dengan torehan 5 gol di bengkak kedua ada Rafael Rafinha dari PSM Yogyakarta dengan torehan 4 gol berikut daftar top asis sementara Pegadaian Liga 2 Indonesia 2024-2025 di bengkak pertama ada Miftahul Hamdi dari Persiraja Banda Aceh dengan torehan 3 asis dan di bengkak kedua ada Fitra Ridwan dari PSPS Riau dengan torehan 2 asis berikut daftar kelas sementara Pegadaian Liga 2 Indonesia 2024-2025 untuk grup A di bengkak pertama ada PSPS Riau dengan torehan 10 poin di bengkak kedua ada Persikota Tanggrang dengan torehan 10 poin di bengkak ketiga ada Persiraja Banda Aceh dengan torehan 9 poin di bengkak keempat ada PSMS Medan dengan torehan 8 poin di bengkak kelima ada FC Bekasi City dengan torehan 8 poin selanjutnya untuk grup B di bengkak pertama ada Persijab Jebara dengan torehan 12 poin di bengkak kedua ada Bayanggara FC dengan torehan 10 poin di bengkak ketiga ada Nusantara United dengan torehan 10 poin di bengkak keempat ada PSM Yogyakarta dengan torehan 8 poin kemudian kelima ada Adi Aksa FC dengan torehan 6 poin dan yang terakhir untuk grup C di bengkak pertama ada Persibok Bojonegoro dengan torehan 12 poin di bengkak kedua ada Persila Lamongan dengan torehan 8 poin di bengkak ketiga ada Persipal Palu dengan torehan 7 poin di bengkak keempat ada Deltrush FC dengan torehan 6 poin di bengkak kelima ada Ranusantara FC dengan torehan 5 poin berikut jadwal pertandingan selanjutnya Liga 2 Indonesia 2024 pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 akan ada pertandingan antara Deltrush FC vs Persipura Jayapura pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di V.com dan akan terjukan dengan pertandingan antara Gresik United vs Persi War War Pen pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di V.com Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 akan ada pertandingan antara Persi Kabo vs FC Bekasi City pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persiku Kudus vs Bayangkara FC pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di V.com Lalu akan ada pertandingan antara PSM Yogyakarta vs Persika Subang pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di V.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Ranusantara FC vs Persipal Palu pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di V.com Lalu akan ada pertandingan antara Persipo Bojonegoro vs Persela Lamongan pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di V.com dan akan ada juga dengan pertandingan antara Sewijaya FC vs PSMS Medan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di V.com